Halo, kembali lagi kita menonton video C.O.C. Dan kali ini kita mau sharing tentang Town Hall 10 Lagi-lagi di Town Hall 10 hanya menggunakan Valkyrie, Polar, Lava dan juga Balon Dan berikut strategi Town Hall 10 vs Town Hall 10 Oke yang pertama kita mau sharingkan disini tentang Ya, kali ini Town Hall 11 dulu ya, hanya satu video kok Nanti Town Hall seluruhnya Town Hall 10 Oke, ya Town Hall 11 menggunakan Queen Walk Polar Queen Walk Polar Archer Queen, Healer Healernya Max dibantu dengan Green Warden Green Warden, si kaki ini disini Harus dipastikan jangan terlebih dahulu dikeluarkan Karena disitu ada Archer bisa mengarah ke Green Warden semuanya Oke, dan Red Spell disitu Ya, memotong dengan Poling-Poling Satu di paling bawah menggunakan Poling menghancurkan Collector dan juga Mortar Dan ya, memastikan Polar tidak menceng keluar Sip, dan CC nya belum keluar ya Disini langsung dikeluarkan Poling-Poling Dan Jump Spell menuju ke Inferno pertama Dan Jump Spell kedua diarahkan menuju ke Inferno kedua Dan juga Town Hall disitu Oke, dan Red Spell Dan Ability dari Green Warden memastikan Hog Raider aman karena ada Giant Bomb disitu Dan Yap, satu potion untuk menghentikan CC Oke, tersisa satu Red Spell Untuk kemarahan Poling menghancurkan Town Hall Dan itu tepat sekali Wow, keren sekali ya Banyak sekali yang namanya Poling dan diberi Red Spell disitu Keren sekali, Poling mengamuk Buat bangunan langsung hancur dan Ini sangat keren Dan buat bangunan yang paling luar di sebelah sana Dipastikan harus membawa cleaning service yang tepat ya Seperti apa? Minion ataukah menggunakan Baby Dragon Seperti ini Ya, Baby Dragon untuk mengalihkan perhatian Archer Tower Dan juga bisa menghancurkan satu Archer Tower Dan Ya, Cannon-Kannon bisa dihancurkan menggunakan Minion Wow, keren Bisa juga menggunakan Balon buat kalian Tapi cukup banyak juga space-nya Dan Ya, Archer Queen masih strong mendapatkan Healer Dan Green Warden juga masih strong mendapatkan Healer Oke Dan masih ada satu Expo Dibersihkan menggunakan Minion Dua Minion Masih terus ada dua Minion Bagaimana? Melawan Expo Ya, karena Expo melengarah ke Archer Queen Oke, dan Akhirnya bisa rata Uh, Balon mengejar Baby Dragon Yes, 100% Good Oke, selanjutnya Kita ke video Town Hall 10 vs Town Hall 10 Dan ini Ring Base Dan Ring Base ini berbeda dengan Ring Base biasanya Kali ini 3 Ring Base ya Di bagian luar diberi Defense Di bagian tengah diberi Defense Dan di bagian paling tengah diberi juga Defense Bukan seperti halnya Donut ya Hanya dalam dan juga tengah ya Tapi ini 3 Lapis Oke, dan menggunakan Archer Queen Valkyrie Bowler Ya, seperti biasanya Archer Queen diberi Healer Dan juga diberi Golem Bowler Dan juga Barbaran King Supaya bisa masuk Memastikan bersih Baru mengeluarkan Valkyrie Menuju ke bagian tengah Cukup 9 Dan biasanya ada 8 Ada 10 Tergantung sesuka hati kalian Melihat Defense yang ada di tengah Disitu hanya ada Dua Inferno Tiga Tiga Expo Dan juga bangunan Cece Barbaran King ya Dan ya Red Spell Untuk memastikan membunuh Cece Dan membunuh Archer Queen Oh, mantap sekali Expo ya Hancur Dan Bowler nya juga mantap sekali Memberikan Dan pukulan yang telak Disitu ya Dibantu Red Spell Dan ya Archer Queen bisa menghancurkan Satu Inferno Ya Kanan dan kiri bersih Dan Sekarang tugasnya Tugasnya siapa Tugasnya Valkyrie Tugasnya Valkyrie Dan Kemon 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 Jump Spell Dan ya Golem mengarah Menuju Jump Spell Oke Barbaran King mengeluarkan ability Disitu ada Inferno Single Target Dan Satu Test Valkyrie Masuk ke tengah Ya Masih ada dua Red Spell Dan satu Heal Spell Oke Kemon Valkyrie 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 Ya tepat Valkyrie langsung diberi Red Spell Barbaran King Inferno Town Hall Dua Tesla Dan Expo Hancur Dan Archer Queen Di paling sini luar Masih mendapatkan Healer Dan dibantu Red Spell tadi ya Satu Red Spell untuk Archer Queen Ya Melindungi Archer Queen Itu lebih bagus Daripada melindungi Yang lain Ya Karena Archer Queen ini Mendapatkan Healer sangat aman Dan Bisa dilihat Di fan paling atas Hanya Cannon Dan Berapa ya Itu Bisa di Android ya Obrak abrik Oleh Valkyrie Dibantu Satu Poison Tepat sekali Buat kalian yang Tonton Hall 10 Wajib Memahami Strategi ini Untuk menghadapi Ring Base Orang biasanya Yang membuat Ring Base Tujuhnya Itu ada Bukan Segedar Membuat Base Ini ya Biasanya Ya Tiga Bintang Biasanya Ada aja Tujuannya Oke Selanjutnya Lagi-lagi Ring Base Kebetulan Ring Base Seperti ini Dibikin Kotak-kotak Dan ini Kali ini Menggunakan Lapa On Oke Drop kedua Adalah Lapa dan Balon Kombinasinya Menggunakan Satu Golem Dan ini Tanpa Bowling Dan tanpa Jump Spell Tanpa Freeze Golem sebagai Tameng Dan CC Mengarah ke Golem Wallbreaker Jepol Tembok Dan Barberang King Queen Dikeluarkan disitu Dan satu Poison untuk Menghentikan CC Oke Kalau kalian Menggunakan Bowling Pastinya harus Menggunakan Jump Spell Harus Menggunakan Red Spell Dan itu Mengurangi Spell Dan bisa Dilihat Tanpa Harus Menggunakan Red Spell Ataupun Jump Spell Golem Barberang King Dan Queen Menghancurkan CC Bunuh Archer Queen Dan bisa Menghancurkan Satu Air Defend Dan ada Barberang King Disitu Tepat Sekali Dan Spell Yang dibawa Cukup Tiga Red Spell Tiga Spell Dan Satu Ill Spell Oke Disini Tidak membawa Yang namanya Freeze Karena Inverno Single Target Single Target Wow Keren Oke Barberang King Mati oleh Ability dari Archer Queen Selanjutnya Saatnya Mengeluarkan Lava dan Balon Langsung Lava dikeluarkan Di belakangnya Balon Balon Oke Ya Dan Haspel Disitu Was Tepat sekali Lava Mag Dikeluarkan Di bagian Terakhir Dan Bukan Apa ya Disitu Ada Tesla dua Harus diberi Hill Spell Untuk Balon Sebenarnya Kalau Balon Diberi Hill Spell Di depan Inverno Single Target Itu tidak Pengaruh Di Inverno Single Target Harus diberi Red Spell Bukan Hill Spell Ataupun Apa Ya Seperti ini Inverno Single Target Kedua Dan Saking Banyaknya Balon Inverno Pun Kalah Keren Good Dan Itu Strategi Kedua Menggunakan Lava Dan Balon Ya Begitu Saja Strateginya Masih ada Video yang lain Oke Jadi Penggunakan Valkyrie Bowler Ataukah Kalian Mau Menggunakan Golem Parking Queen Dan Kalau Strategi Lava Balon Harus Memastikan Ada Dua Hero Yang Strong Harus Utuk Semuanya Ya Ya Good Job Oke Selanjutnya Video Town Hall 10 Versus Town Hall 10 Yang lain Mana nih Ya Dan Kali ini Menggunakan Golem Bowler Lava Dan Balon Ya Seperti yang Dibicarakan Tadi Kali ini Menggunakan Bowler Artinya Harus Memulai Satu Jam Spell Satu Red Spell Untuk Memastikan Menghancurkan ID Pen Menghancurkan Inferno Membunuh CC Membunuh Archer Queen Ya Tepat Sekali Karena Harus Cukup Dalam Ya Menerobos Menghancurkan Satu Inferno Jadi yang Dipilih Menghancurkan Inferno Oke Tepat Sekali Dan Disitu Red Spell CC Dibunuh Dan Ya Barbarangking Bisa Menghancurkan Beberapa Defense Ataupun Boulder Dan Ya Building Oke Disini Tanpa Membawa Free Spell Cukup Menggunakan Red Spell Oke Lava Dan Balon Sudah Dikeluarkan Tepat Ya Tersisa Tiga Air Defense Tiga Air Defense Ini Tepat Sekali Tidak Membawa Free Spell Kalau Inferno Diberi Free Spell Dan Spellnya Kita Akan Kurang Pastinya Tapi Itu Melihat Kondisi Ya Karena Inferno Berdekatan Dengan Tesla Dan Ballonnya Cukup Banyak Disitu Oke Sangat Cepat Sekali Dan Archer Queen Bisa Menghancurkan Ya Tepat Bisa Menghancurkan Juga Air Defense Tapi Ada Barbarangking Ability Ability Queen Ya Menyisakan Yang namanya Apa ini Bisa Dan juga Yang namanya Ballon Sebagai Proses Cleaning Service Oke Tepat Sekali Dan Rata Base 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 Cukup Panjang Ya Kalau Menggunakan Witches Harus Menggunakan Berapa Jump Spell Ini Atau Menggunakan Kempa Bumi Di bagian Tengah Tapi Ya Ternyata Lebih efektif Menggunakan Kopo Lalon Good Dan Selanjutnya Oh Gradle Kali ini Ada di Tropstone Hall Sepuluh Dan Ya Melihat Kondisi Seperti ini Kenapa Tidak Menggunakan Hall Crater Ya Column Ballernya Sepuluh Cukup Banyak Untuk Memastikan Memangkas Dan Masuk Ketengah Tugas Baller Cukup Berat Menghancurkan Inferno Town Hall Expo Dan Lagi Disitu Ada Chasing Oke Wallbreaker Bisa Masuk Terkena Bomb Ternyata Wallbreakernya Sangat Susah Dan Baru Pecah Tembok Baru Dikluarkan Yang Namanya Bowling Bowling Jump Spell Dan Red Spell Menisahkan Dua Heal Spell Dan Juga Satu Freeze Kenapa Bukan Tiga Heal Spell Karena Disitu Ada Inferno Dan Inferno Harus Dib Freeze Memastikan Tidak Menghancurkan Hall Grader Ya Sama Seperti Gobola Lentari Golem Bowler Lava Dan Balon Menggunakan Satu Red Spell Satu Jump Spell Kalau Tadi Untuk Menghancurkan Eye Defense Inferno Ini Sama Juga Ini Menggunakan Golem Bowler Untuk Menghancurkan Inferno Town Hall Dan Wisa Tower Seperti Itu Dan Berbeda Dengan Balon Balon Menggunakan Red Spell Kalau Hager Hanya Hill Spell Tepat Sekali Disitu Permainnya Seperti Itu Saja Golem Bowler Menghancurkan Archer Queen Menghancurkan Inferno Eye Revenge Ataupun CC Dan Selanjutnya Kalian Mau Menggunakan Drop Apa Menggunakan Lavalon Ataupun Dengan Hog Seperti Ini Dan Kalau Kalian Menggunakan Valkyrie Tadi Harus Menggunakan Archer Queen Tentunya Dan Itu Sangat Efektif Untuk Ring Base Oke Good Job Sekali Itulah Persamaannya Menggunakan Bowler Untuk Hog Dan Dan Juga Untuk Lava Dan Balon Keren Ya Kemudian Masih ada Video yang Lain Dan Poker Masih banyak Ternyata Disitu Good Buat Mister Chris Chris Let's Go Let's Go Let's Go Let's Go Ini Base Memang Sedikit Apa Ya Baru Baru Town Hall 10 Tapi Ini Sedikit Susah Untuk Diratakan Oke Selanjutnya Lagi Lagi Ring Base Dan ring Base Ini Tiga Lapis Lagi Dan Di Lapis Kedua Tidak Diberi Yang Namanya Defend Artinya Apa Valkyrie Tidak Bisa Mengarah Ke Town Hall Dan Ya Pasti Dia Akan Semuanya Keliling Dan Sama Penggunaannya Golem Bowler Dibantu Dengan Queen Walk Dan Valkyrie Disini 9 Valkyrie Oke Bagaimana Cara Meratakannya Oke Queen Dibantu 4 Red Spell Ini Tanpa Diberi Heal Spell Wow Tanpa Diberi Freeze Juga Oke Dan Sini CC Keluar Harus Dipastikan Dibunuh Menggunakan Archer Queen Dan Disitu Bisa Dilihat Archer Queen Bebas Dari Serangan Defend Yang Lain Baik Dari Inferno Baik Dari Aman Disitu Untuk Membunuh CC Cukup Menggunakan Satu Poison Saja Tidak Perlu Harus Diberi Red Spell Dan Ya Karena Di depan Ada Archer Queen Harus Diberi Red Spell Oke Wow Ternyata Golem Menjadi Sasaran Dari Archer Queen Oke Langsung Dikeluarkan Disitu Golem Bowler Dan Barbaran King Oh Langsung Red Spell Dan Ya Disitu Ada Inferno Ternyata Terjangkau Inferno Dan Ini Harus Hati Hati Sekali Ya Cara Memotongnya Sangat Tepat Dan Valkyrie Tes Apakah Bisa Masuk Ketengah Ya Valkyrie Bisa Mengarah Ke Inferno Tesla Dan Tepat Sekali Disitu Tembok Level Umu Dan Pastinya Valkyrie Dengan Cepat Menghasilkan Tembok Ini Oke Ya Dash 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 Bukan Salahnya Kita Mendapatkan Musuh Yang Lemah Seperti Ini Atau Tembok Yang Ungu Tapi Kenapa Player Yang Nomor 15 Ini Tidak Mengupgrade Tembok Jadi Kalau Menggunakan Tembok Yang Cukras Juga Valkyrie Terpontang Panting Jadi Jangan Menyepelekan Menyepelekan Yang namanya Wall Oke Good Dan Barbarang King Masih strong Belum mengeluarkan Ability Karena Merebat Bantuan Healer Dan Dibantu Di belakangnya Hadap Bowling Bowling Edian Keren Sangat Menginspirasi Good Job Buat Steven Wijaya Steven Wijaya Keren Sekali Namanya Oke Rata Good Dan Saatnya Bitaran Edian Edian Dan Selanjutnya Ini Untuk Hero Level 30 Dan Menggunakan Archer Queen Valkyrie 10 Dan Ring Base Lagi Ring Base Seperti Ini Queen VS Queen Terpidak Disitu Aman Queen Ditaruh Di luar Jadi Buat Kalian Aduh Jangan Menaruh Queen Di Bagian Luar Ini Cepat Sekali Dibunuh Oke Ini Archer Queen Level 30 Bisa Untuk Queen Walk Karena Melihat Defense Di Bagian Disitu Hanya Beberapa Defense Ya Hanya Cannon Mortar Dan Juga Apa Namanya Archer Tower Bukan Dua Archer Tower Ataupun Dua Cannon Itu Sangat Berbahaya Oke Dan Tidak Ada Tesla Juga Situ Wow Healer Terkena I Depend Ya Harus Diberi Red Spell Come on Masukkan Yang Sama Ya Golem Bowler Valkyrie Satu jump Spell Satu heal Spell Tanpa Diberi Free Spell Karena Inverno Masih Lucu Disitu Level Satu Ya Langsung Dipotong Oleh Golem Disitu I Depend Menyerang Yang Namanya Eler Oke Cecek Keluar Cecek Udara Harus Memastikan Disini Hanya Membawa Beberapa Wizard Dan Harus Dipastikan Di belakang Golem Di belakang Bowling Adalah Archer Queen Ya Dan Jump Spell Tepat Sekali Potongannya Bersih Dan Kanan Kiri Valkyrie Bersih Dan Valkyrie Bisa Masuk Ketengah Oke Valkyrie Bowler Queen Bisa Masuk Ketengah Dan Valkyrie Diberi Red Spell Langsung Di Town Hall Dan Disitu Diletakkan Yang namanya Dark Storage Karena Dark Storage Juga sangat keras Oke Disitu Valkyrie cukup Berbahaya ya Kalau Mengurusin Dark Storage Saja Dan Inferno Membunuh Valkyrie Bisa Oke Keren Aleseus Town Hall 10 Baru Ini Dengan Archer Queen Yang Level 31 Dan Juga Barbarang King Yang Level 31 Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Terakhir Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Town Hall 10 Dan Ditunggu Video Yang Lebih Kokil Dan Bermanfaat Buat Para Clasher Yang Lain Oke Jangan Lupa Subscribe Dan Like Comment Di bawah Video Terima Kasih Dan Saya Pamit Dan Bye Bye